bismillahirrohmanirrohim bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh isi surat rasulullah kepada raja heraklius cerita dimulai saat tiga minggu setiba nabi muhammad s.a.w. dan kaum muslimin dari hudaibiyah dan kejadian-kejadian sesudah perjanjian damai antara nabi dengan kaum kuraisi itu bermunculan maka ketika itu perasaan tidak puas dalam hati sanubari kaum muslimin terhadap peristiwa perjanjian damai itu masih bergelora tiba-tiba muncul di dalam hatinya para kaum muslimin semangat baru yang menggerakkan mereka untuk melanjutkan cita-cita mengejar kemuliaan dan kemenangan kaum muslimin karena perjanjian perdamaian yang telah dilakukan oleh nabi dengan kaum kuraisi ifir menurut sebagian kaum muslimin tidak sesuai dengan kemuliaannya yang sudah dapat dicapai di masa itu mengapa kaum muslimin suka berdamai dengan kaum musyrikin Itulah pertanyaan yang memberikan semangat yang selalu menggelora di dalam dada kaum muslimin Ketika kaum muslimin tengah berjalan kembali dari hudaibiyah wahyu Allah telah diturunkan kepada nabi s.a.w. beliau pun langsung membacakannya kepada kaum muslimin dan mereka pun mendengarkannya dengan saksama Semangat yang bergelora di dada kaum muslimin semakin bernyala-nyala dengan sedemikian hebatnya Melihat kondisi itu mendapat perhatian dari nabi s.a.w. Kemudian terpikirlah oleh nabi s.a.w. apa yang harus diperbuat atau dilakukan guna menguatkan ketabahan dan keteguhan hati dan semangat yang bergelora dari para sahabat dan kaum muslimin dan jalan manakah yang harus ditempuh untuk menyebarluaskan islam di muka bumi ini Sudah saatnya islam menyeru kepada segenap umat manusia dari segala bangsa Untuk itu, beliau mengirimkan surat-surat dakwah kepada para raja atau wakilnya di sekitar tanah Arab dan yang ada di sekeliling negeri Hijaz termasuk kepada Kaisar Heraklius Karena itu, nabi s.a.w. mengumpulkan para sahabat guna menjalankan misi dakwah tersebut Sebab misi Rasulullah itu tidak akan berjalan jika ada sahabat yang enggan dan tidak mau membawa surat-surat dakwah Rasulullah Rasulullah s.a.w. bersabda, Hai manusia, sesungguhnya aku ini diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh manusia Maka janganlah kamu menentangku sebagaimana kaum Hawari menentang Isa bin Maryam Para sahabat nabi dan kaum muslimin mendegar dengan seksama sabda tersebut Kemudian bertanya, bagaimana kaum Hawari menentang Isa bin Maryam, ya Rasulullah Rasulullah bersabda, Lah memanggil mereka para kaum Hawari seperti aku memangkilmu orang yang diutusnya ke tempat yang dekat Rela dan menerima dan orang yang diutus olehnya ke tempat yang jauh, tidak senang air, mukanya merasa keberatan Maka Rasulullah menjelaskan kepada sahabat dan kaum muslimin bahwa beliau hendak mengutus mereka untuk membawa surat-surat kepada raja dan penguasa di muka bumi ini, termasuk Kaisar Heraklius Kaisar Heraklius merupakan Kaisar dari dinasti Romawi Timur atau Kaisar Bizantium Ibnu Qoyim Al-Jawziyah dalam buku Kelengkapan Tarikh Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hiban dalam Sahih Ibnu Hiban dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda Siapa yang mau pergi mengantarkan suratku ini kepada Kaisar, ia dijanjikan masuk surga Seorang sahabat bertanya, bagaimana kalau ia tidak mau menerimanya Beliau bersabda, meskipun ia tidak mau menerimanya Maka Rasulullah SAW menunjuk di hiat bin Halifah Ai Kalbi untuk membawa surat beliau kepada Kaisar Heraklius Isi surat tersebut berbunyi sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim dari Muhammad Utusan Allah ditujukan kepada Heraklius penguasa Romawi Salam sejahtera semoga selalu menimpa kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Ama Bakdu Sesungguhnya aku mengajak engkau kepada seruan Islam Masuk Islamlah, pasti engkau akan selamat dan Allah akan memberimu pahala dua kali lipat Jika engkau berpaling, maka engkau memikul dosa rakyatmu Hai Ahli Kitab, marilah berpegang pada suatu kalimat Ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu Bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukannya dengan sesuatu pun Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Surat tersebut sampai ke tangan Heraklius dari Diyad bin Halifah Aikalbi ketika dia berada di Ilya Saat itu Sang Kaisar sedang menyempurnakan nazarnya Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua Amin, Ya Rabbal, Alamin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!